Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV kembali dalam program poskota pagi bersama saya guru narapersada dalam terkait tema kita kali ini terkait pelaksanaan vaksin covid-19 yang akan dilakukan pemerintah pada rencananya pada tanggal 13 Januari. Ini telah terhubung narsum kita yang sangat luar biasa, Dr. Tirta. Apa kabar Dr. Tirta? Alhamdulillah baik Mas. Ini seliweran Mas, seliweran terkait banyaknya berita hoax terkait vaksin. Aku dengar Mas Tirta menjadi salah satu tokoh yang bakal dipaksin pertama kali. Caranya sama Raffi Ahmad, Bunga Citalasari termasuk Mas Tirta. Sedikit penjelasan Mas kepada masyarakat Mas terkait vaksin ini Mas untuk menjawab simpang siur berita hoax ini Mas. Silahkan Mas Tirta. Ya, jadi kalau vaksin ini intinya kan yang beredar di Indonesia itu harus menunggu emergency use authorization yang dikeluarkan oleh Bepom. Nah, EUA sendiri itu adalah sebuah syarat yang dikeluarkan oleh WHO untuk singkatannya emergency use authorization, yaitu penggunaan dalam darurat untuk rakes, orang beresiko, dan orang-orang lapangan. Nah, EUA ini standar minimalnya adalah application-nya adalah 50 persen minimal. Makanya yang paling penting dari pembelian vaksin itu, satu, kesehatan itu adalah hak segala rakyat. Jadi, vaksin itu ada baiknya tidak diwajibkan, karena itu adalah hak dari rakyat untuk mendapatkan kesehatan bagi dirinya. Dan itu dijamin oleh negara di pasal 28. Yang kedua adalah, di sini adalah tugas dari negara untuk menjamin safety, keamanan, dan tingkat efeksi dari vaksin tersebut. Ketiga, baru kehalalan. Kemarin MUI sudah mengeluarkan statement bahwa Sinovac itu halal, dan kita tidak menunggu Bepom. Dan ada pun, insya Allah saya mendapat undangan dari Dinas Kesehatan Sleman untuk menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang akan divaksin di gelombang pertama minggu depan. Untuk terkait selat yang beredar bahwa saya akan divaksin bareng Pak Jokowi, itu saya belum mendapatkan undangan resmi. Jadi, ada pun file pdf yang beredar memakai logo Kemenkes, itu saya tidak tahu dari mana, tapi yang jelas yang mengundang saya itu adalah Dinas Kesehatan Sleman. Dan terkait Raffi Ahmad atau BCL yang akan mendapat gelombang pertama pun, setahu saya, manajer mereka berdua pun mengatakan belum ada undangan secara resmi. Tapi seandainya pun, nanti akhirnya Mas Lirta diundang untuk diminta vaksin bareng Pak Jokowi, siap ya Mas? Ya, kalau saya sih mau dimana aja Mas? Mau sama Pak Jokowi, mau sama Nakes, mau sama Dinkes, mau sama orang biasa juga. Yang penting kan kategorinya vaksin Mas. Saya kan relawan, kebetulan punya awareness yang lumayan lah di media sosial. Sehingga adalah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai info yang benar, mengenai vaksin. Jadi, kita meluruskan info hoax. Ada tiga info hoax yang ingin saya luruskan. Pertama, vaksin Sinovac itu isinya microchip. Itu adalah hoax terabsurd yang pernah saya kenal, itu tidak ada. Kedua, vaksin yang dari Sinovac ini di Brazil kemarin udah dicek efekasinya 78%, itu lumung tinggi ya, dan safety-nya bagus. Dan ternyata efektif untuk mencegah orang untuk terjadi pemberatan pada COVID. Kenapa sih vaksin ini tapi bukan ada tanda kemenangan ya? Ini kan adalah sebuah awal pencerah, tapi tetap kita ada sepatu protokol. Sehingga nanti kita bisa pulih kembali. Begitu Mas. Artinya Mas, dari pengaturan Mas, ini kan saya dapat data nih bahwa selain itu penjelasan sedikit Mas, biar mereka juga yakin bahwa vaksin ini proses pemulihan Mas. Ini untuk klinci percobaan, jadi gini namanya vaksin itu, kalau sudah lolos uji tahap klinis yang kedua, itu sudah aman Mas. Nah, uji tahap klinis ketiga itu menentukan tingkat efekasi. Nah, kebetulan efekasinya Sinovac ini lumayan lah. Dan ini kan inaktif ya tipenya vaksinnya, jadi meminimalisinya terjadi ya kipi, yaitu kejadian ikutan pas keimunisasi. Begitu Mas. Jadi ya aman-aman aja jangan, tidak perlu terlalu khawatir gitu loh. Karena kondisi kita Indonesia itu kritis ya. Rumah sakit itu di daerah DKI dan Jawa Barat, bad occupation rate-nya mendekati 100 persen. Dan pemakaman sudah full. Jadi ini mau masuk rumah sakit antri, mati di kubur pun antri karena COVID. Jadi kita sekarang kondisi benar-benar kritis banget ya. Dan mungkin sudah mencapai angka 800 ribu. Sekarang kita tertinggi di Asia Tenggara, nomor tiga se-Asia. Itu pun baru yang kedata, nggak tahu yang nggak kedata. Jadi kalau dugaan saya sih Februari bisa mencapai 1 juta kasus. Artinya masih walaupun vaksin ini sudah, vaksinasi sudah dilakukan komerita dimulai 13 Januari nanti, itu masih prediksi masih akan terus, COVID ini akan masih terus ya Mas? Oh iya jelas, jelas. Oh iya jelas. Tetap kita, proses vaksinasi ini kan akan lancar, kalau dari Satgas Juru Bicara Vaksin, Dr. Nadia dari Kemenkes kan, prosesnya 15 sampai 30 bulan. Jadi saya yakin ini memerlukan proses yang sangat panjang, sehingga masyarakat tetap harus sepatu protokol. Banyak sih yang nggak percaya COVID, tapi sekarang udah mulai percaya semua karena mereka lihat sendiri di depan mata, yang dikubur banyak, dan mereka tinggal call 118, ambulan, itu pasti tinggal tanya ICU, itu full. Ada pun yang red zone itu adalah daerah DKI, itu paling parah. Ya nggak sih? Yang paling parah itu ada DKI, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Adanya masyarakat yang tidak percaya vaksin itu tidak bisa disalahkan. Jadi ini adalah PR bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi publik, sehingga komunikasi yang baik akan bisa membuat masyarakat lebih percaya. Karena kan masyarakat berhak memastikan keamanan dirinya, tapi ini ada efek positifnya, vaksinasi itu sudah dilakukan dari tahun 1976 di Indonesia. Kalau nggak salah, 74 atau 76 untuk proses eradikasi polio, sehingga MMR dan polio, campak dan polio, sehingga ini adalah, dan dari itu orang nggak tanya-tanya soal vaksin. Nah sekarang kita lihat masyarakat itu kritis, sadar mengenai kesehatannya. Jadi COVID ini membuat hikmah, banyak orang meninggal, dan akhirnya orang mengerti sebanyak apapun kalian cari uang, ternyata aset terpenting adalah kesehatan. Itu mas kalau dari saya. Tadi mas, menarik yang mas bilang bahwa dalam tadi ada aturan bahwa kesehatan itu hak daripada masyarakat. Jadi pemerintah tidak bisa memaksa untuk divaksin. Tadi di poin pertama, dari mas Rita mengatakan itu, kenyataannya dengan kondisi seperti ini, apakah itu telepon masih bisa diterapkan mas? Masih, masih, makanya saya mau insta live. Ketika kemarin saya mengeluarkan statement, akan melakukan siaran Instagram live untuk proses vaksinasi, itu respon warga positif kok. Bagus, apresiasi. Jadi menurut saya, yang paling bagus kita harus apresiasi seperti ini. Karena kan memang kita kata, ada kabar infonya, bila tidak mau divaksin akan didenda 5 juta. Itu kan belum, jangan percaya info-info yang lagi digoreng. Vaksin aja belum disuntik kok, kita udah heboh sendiri. Ini kan yang disasar, baru nakas dan orang beresiko. Jadi jangan dikit-dikit heboh, dikit-dikit heboh gitu loh. Mutasi heboh, kemarin corona heboh. Terus abis itu, borong makanan heboh. Terus abis itu, soal face shield heboh. Soal masker heboh. Masker jadi mahal, vaksin heboh, apa-apa kok heboh. Jangan gagap media sosial gitu. Makanya buat teman-teman, orang tua, jangan sembarangan menyebarkan info di grup WA. Norak. Norak bro. Orang tua saja saya marahin norak gitu loh. Belajar tuh yang melihat literasi. Masa percaya info kok yang hoax? Masa ada yang percaya vaksin ini akan mengendalikan otak manusia? Nggak ada gitu. Apakah ini juga mas Al, daripada imbas dari di awal, mohon maaf, aku katakan bahwa kegagapan pemerintah karena corona yang selalu informasinya berubah-ubah, mas. Artinya? Sebenarnya bukan kegagapan pemerintah, tetapi banyak pejabat cari panggung statement sendiri-sendiri, mas. Kan kita udah ada satgas covid, yaudah yang statement soal covid itu harusnya satgas covid kemenerian kesehatan. Bapak Presiden, kepala daerah ngomong sendiri, DPR ngomong sendiri, jadinya terjadi namanya misinformasi atau multi-infodemic. Jadi terlalu banyak yang mengeluarkan informasi sehingga masyarakat bingung yang benar tuh yang mana. Kita harusnya bisa contoh Taiwan. Taiwan sekarang sudah mengadakan parti. Kenapa? Karena pemerintahnya mengedukasi masyarakat dengan baik. Sehingga ketika pada waktu bulan-bulan awal, mereka bisa memastikan masyarakatnya tuh sehat. Jadi walaupun sekarang mereka tetap kayak gitu tetap negatif terus, mas. Nah ini kan harus kita contoh gitu loh. Cuman kita itu komunikasi publiknya gagap. Jadi yang perlu diperbaiki dari pemerintah itu adalah komunikasi publik dan arahan antara komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu selaras. Saya sudah mengatakan kritik kali ini ke kantor staf Presiden yaitu Pak Dhani Amroiham, itu sahabat saya di staf alih utama Presiden. Saya sudah ngeritik itu, saya juga menyampaikan ke Pak Doni Monardo, saya juga menyampaikan ke Pak Yuri yang pada waktu itu dan Pak Terawan melalui teman-teman Kemenkes. Dan sekarang pun saya juga mengawal Pak Menteri Kesehatan yang baru. Selain buruknya, menurut Mas Tirta, komunikasi publik pemerintah, kalau dari penilai yang seorang Dr. Tirta, Mas? Tidak, tetap komunikasi publik doang. Tetap komunikasi publik doang. Karena apa? Ini virus baru, Mas. Dan ini kejadian di Indonesia itu paling parah masih US, Mas. Kita lihat, Trump sampai di-ban Twitter hari ini. Kenapa? Karena itulah contoh seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan baik. Jangan memprovokasi. US itu sekarang 22 juta kasus, Mas. Jadi itulah contoh. Indonesia mau kayak Amerika. Amerika kaya, Mas. Indonesia kalau kayak Amerika, hancur lebur kita, Mas. Yang kaya bisa bertahan. Yang kere tambah kere, Mas. Nanti kalau yang kere tambah hancur, chaos, tuh. Karena orang akan melakukan apapun ketika ada enggak bisa makan. Itu kan teori simple, kan? Logika tanpa logistik sama dengan anarki. Artinya dalam perkembangan nanti ke depannya, Mas? Setelah vaksin. Tadi ada durasi sampai 30 bulan ke depan, Mas. 15 sampai 30 bulan. Artinya akan ada bulan. Jadi kalau perkembangannya sih, ya tentu tetap akan protokol, tetap ada adat atasi, ada CHSE, clean, healthy, safety, dan environment. Tetap kita harus mulai pulih lah. Tapi kalau pemulihan recovery Indonesia dari COVID itu kemungkinan akan berlangsung lama, Mas. Ingat kita first wave belum kelar. Ini sekarang PR kita nyari lahan buat pemakaman, Mas. Ini kalau saya bilang belak-belakan ya. Saya tuh kalau enggak ada sumpah, saya bisa share, Mas, di ICU. Kita tuh sekarang memilih orang yang bisa bertahan hidup, Mas. Makanya sekarang yang meninggal banyak. Karena enggak bisa dirawat, gitu loh, Mas. Artinya bisa dibilang menarik, Mas. Orang itu enggak percaya. Ya, Mas. Ya, silakan, Mas. Orang itu enggak percaya COVID karena enggak kena, Mas. Teman saya, benar-benar teman saya itu dari dulu ngujat saya enggak percaya COVID. Sekarang akhirnya ibunya kena dan kritis. Bapaknya udah meninggal duluan karena COVID. Sekarang ibunya. Jadi kalau ibunya meninggal, dia sepatang arah. Dan dia melakukan perminta maaf karena dia buri-buri saya pada waktu itu. Ternyata apa? Orang tuanya ketularan dari dia, Mas. Nah, ini yang kita lupakan. Kita tuh kalau usia 18-40 tahun, kuat, Mas. Kuat kita. Semoga, Bapak-Ibu kita kuat enggak di rumah? Bapak-Ibu kita aja di usia tua, tipes aja bisa op-6. DB aja op-6. Apalagi COVID, gitu loh. Silakan, kenapa? Silakan enggak percaya, tapi jangan meremehkan. Nanti kalau sudah sakit, kritis, enggak dapet SU, marah-marahnya ke pemerintah. Kan repot. Tonton aja insta live saya. Saya buka itu vaksinnya dari boxnya, sampai nanti saya tunjukin vaksinnya, sampai disuntik. Dicek aja. Mati enggak saya habis divaksin? Nah, udah. Simple kan? Iya, iya, iya. Simple lah. Enggak usah dibuat ribet. Kalau saya simple adalah, kalian kalau masih bingung tuh vaksin kayak apa, yang COVID, tonton aja ntar. Saya rekam tuh insta live. Satu jam penuh. Iya kan? Dari vaksin itu, diambil acak, saya bongkar sendiri, nanti disuntikan oleh tim medis, teman saya juga. Dicek nanti. Saya setelah disuntik, mati enggak? Kejang-kejang enggak? Pingsan enggak? Meriak apa enggak? Meriak apa enggak? Udah, gitu loh. Itu aja sebenarnya, ya. Iya, mas dirita enggak takut. Ngapain takut? Kita takut kan sama Allah SWT. Takut kau sama menungso. Mana sih? Mas, Mas tuh aktif loh, Mas. Ibuatnya Mas aktif dalam kegiatan berbagai, berbagai kegiatan menjadi relawan COVID-19. Tips dong, Mas. Kayaknya selalu bisa menjaga kesehatan. Kalau saya sih, saya sih total, sebenarnya saya udah bergerak diri dari 2014, Mas. Saya ini relawan, saya itu dulu tim mitigasi bencana apa? BNPB, BPPB, Pulauan Progo pada waktu itu. Terus saya juga relawan edukasi di Puskesmas, di Puskesmas Turi, sama Merapi. Jadi, intinya itu adalah saya itu menjaga kesehatan tubuh, tetap masker, cuci tangan, menghindari kerumunan. Kalau bisa, Mas. Kenapa? Jaga jarak itu pada faktanya enggak usah munafik, Mas. Susah. Bagaimana itu di pasar jaga jarak? Saya misal Jumatan. Habis Jumatan bubar. Ya, bubar itu pulang. Rame, Mas, di luar. Enggak masak saya bubarin. Faktanya itu jaga jarak suah, tapi kita menjaga diri kita masing-masing. Ya, terus habis itu makan makanan yang cukup, suplemen, suplemen kita banyak, Mas. Jahe merah, kencur, kunyit, temulawak itu bagus. Ditambah olahraga teratur. Dan jaga diri, jaga sesama. Jangan sok kuat. Ya, sok kuat-sok kuat, ntar sakit, ngeringkeh-ngeringkeh. COVID itu mahal loh, perawatannya. Sumpah, mahal. Untuk pemerintah nanggung. Teman saya, enggak pakai asuransi, di rumah sakit di Semarang, habis 360 juta. Rubet kan? Cari uang susah payah, habisnya sakit. Nah, makanya kalau enggak mau sakit, jaga diri. Enggak usah sok kuat. Walaupun dia, kita banyak berpikir anak muda, kita masih kuat gitu. Ya, makanya. Enggak usah sok kuat. Enggak usah sok kuat. Kalaupun anak muda kuat, orang tuanya kan lemah. Jangan sok kuat gitu loh. Mas Tirtak, ini menjelang vaksin ini memang ruwet gak? Selain berita HOA. Terus ada lagi, ada upaya pemerintah. Ini lagi ada rame ini, kasus. Ini tanggapan dari dokter Tirtak. Ini mas. Beredarnya surat palsu, PCR mas. Nah itu, surat PCR palsu kan saya yang laporin polisi tuh. Tiga-tiga udah ketangkep tuh. Ngarin aja, selebgram kan itu yang ngarin. Efek jeraja. Siapapun, mulai kalau zaman setahun lalu, ada orang yang berinir pohos COVID, saya lebih aja edukasi. Kalau tahun ini, saya capture, saya laporin aja cybercrime. Udah, biar aja. Biar aja polisi. Udah, saya udah males-males ribut-ribut di medsos kalau debat sama orang-orang yang menyebarkan info palsu, apalagi surat palsu. Udah, biar tim, ya berwarna aja. Apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Pak Made dan kawan-kawan sebagai kainit cybercrime. Wolda Metro Jaya menangkep pelaku-pelaku penyebar surat PCR palsu. Itu masih, yang nyebari sarap gram satu itu tututannya 12 tahun penjara. Gak ada maaf, Mas. Saya gak mau terima maafnya. Maaf aja dari Bui. Tetap banyak komen saya, komunikasi publik, Mas. Sisanya itu wajar karena ini virusnya baru. Komunikasi publik dan perbaikan data. Titik. Saya komennya cuma dua itu aja. Pemerintah harus melakukan perbaikan di komunikasi publik dan perbaikan tracing. Sisanya itu wajar karena memang fasilitas kesehatan kita emang gak selengkap. Negara lain. Dan kita tuh masih Jakarta sentris. Jadi wajar. Jadi mau ditanya berapa kalipun jawabannya saya sama. Jakarta sentris. Ada masukan, Mas. Biar Pak Anies pun Pak Anies Baswedan nih, Mas. Pak Anies udah bagus, loh. DKI kan udah bagus, Mas. Paling tinggi, loh. Paling bagus, loh. Paling bagus tracing-nya, kan. Yaudah, apresiasi aja. Tingkatkan aja. Walaupun konsekuensinya rumah sakit-rumah sakit kita keteteran, ya, Mas. Gak apa-apa. Ya, itu rumah sakit keteteran bukan karena hasil, Mas. Rumah sakit keteteran karena mobilitas yang tidak bisa dijaga. Yang dirawat di rumah sakit kan gejala berat, Mas. Kalau gejala ringan kan isolasi mandiri. Konsepnya beda. Mana ada rumah sakit merawat yang ringan sekarang. Berat semua itu. Jadi di dalam triasa itu kita melihat yang potensi kemungkinan hidupnya tinggi. Bukannya lemah, dibiarkan wafat. Nah, sekarang betnya ada empat. Yang datang delapan. Namanya triasa. kritis semua. Mas milih yang mana kalau jadi dokter. Sekarang kayak gitu tuh. Loh, sekarang saya bilang nih yang kejadian sekarang ICU full semua nih sejakarta. Terus yang kritis datang delapan. Mau dirawat di mana? Semuanya butuh ventilator misal. Mau dirawat di mana? Masa di Selangsari GD? Ventilator gak ada. Terus gimana? Nah, sekarang masyarakat. Terus, hoax. Dokter tidak boleh merekam keadaan di ICU. Makanya itu dinamakan triasa. yang kuat-kuat misalkan triasa hijau. Kamu anak muda, gejala ringan. Ulang dulu, isolasi mandiri. Kita tolong yang kritis. Yang kritis, tapi yang punya kemungkinan hidup yang tinggi. Rata-rata COVID ini kritis kemungkinan hidup tinggi. Makanya kita tetap berjuang maksimal, Makanya kita bilang, jangan sampai kita itu penuh terus. Kalau penuh terus, yang terjadi apa, mas? Penyakit lahir. Kalau ada orang tiba-tiba gagal jantung, kena cirs, atau kena meningitis. Gimana coba? Sama-sama butuh ICU. Ada meningitis, tiba-tiba ada COVID. Dua-duanya harus 10 ICU. Sementara ventilator cuma satu. Gimana ini? Ini, mas, yang kita problemkan. Makanya, itu yang saya maksudkan kayak gitu. Kasian ini. Kita tuh sekarang bisa seleksi alam loh, mas. Makanya, kematian bisa tambah terus. Makanya saya bilang, yang perlu diangkat oleh pemerintah itu bukan angka kesembuhan, tapi angka positif sama angka kematian. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah itu dua itu ya, mas ya? Iya, mortality rate dan positivity rate. Itu adalah dua angka yang harus diangkat. Sama tracing. Perniatannya adalah dari berita-berita hoax dengan pernyataannya mas Tirta, semua mengajak mas untuk kita sama-sama melakukan pemulihan ini. Allah memberikan kita penyakit ini tuh biar kita sadar. Cari uang sebanyak apapun, kanannya sama virus. Iya kan? Ya udah. Siapapun ya, adanya dengan suatu virus. Ukuran 0,15 mikron. Iya kan? Udah gitu aja. Dan masih banyak penyakit lain loh. Belum SIPH, belum TBC, belum hepatitis A, banyak hepatitis A, C. Iya kan? Ini baru satu pandemi. Nah nanti kalau ada COVID-COVID yang lain gimana? Hancur kita, mas. Mas Tirta, terima kasih loh mas atas waksinnya, perbincangannya. Siap. Luar biasa banget di Sipo-Sota Pagi ini. Siap. Tetap jaga kesehatan mas. Siap. Protokol kesehatan kita sama-sama. Semoga vaksin menjadi satu langkah pemulihan yang efektif nantinya dan kita kembali hidup normal lagi mas Tirta. Siap. Siap. Mas Tirta, Assalamualaikum mas. Terima kasih banyak mas. Assalamualaikum. Semangat buat teman-teman reporter itu juga orang lapangan yang sama kayak saya, dokter dan reporter. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, demikianlah Pemirsa 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 Kota TV perbincangan kita dengan dokter Tirta terkait rencana pemerintah menyuntikkan vaksin COVID-19 pada tanggal 13 Januari mendatang. Semoga bermanfaat. Ingat, pandemi masih terjadi. Jangan abai protokol kesehatan. Salam sehat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.